Halo, selamat datang di channel aku. Selamat malam ya, bapak semuanya. Disini lagi menunjukkan jam 7 malam ya, guys. Saya ini mandi yang ketiga kalinya. Bukan, tadi di pasar, gak sengaja kena cipratan apa itu? Ikan. Dan, oh ya, saya hari ini mau masak tempe oseng ikan tongkol. Ya, dan ini tempenya udah aku potong-potong seperti ini. Ini digoreng setengah matang aja ya, gak perlu lebih matang. Tapi kalau teman-teman suka lebih matang juga gak masalah. Tapi aku goreng setengah matang aja. Oke, dan ini ada rempel hati. Ini rempel hati, ini aku udah rebus ya. Karena aku mau masak balado sama balado telur yang rempel hati. Jadi, ini masaknya untuk besok. Oke, dan ini aku ada ikan tongkol. Ini ikan tongkol aku beli 30 dolar. Mera banget ya. Karena pas banget lagi musimnya. Dan ini aku udah pindang. Atau aku udah kukus ya. Jadi, nanti ini aku potongnya kecil, digoreng. Baru nanti dimasak. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ikan tongkolnya. Ini setelah aku pindang ya, guys. Ini teman-teman ya, lihat ya. Ini setelah aku pindang. Seperti ini. Terus, aku potong-potong. Dan itu tempenya udah aku goreng setengah matang. Nanti tinggal goreng ini ikan tongkolnya. Dan ini bumbu-bumbunya ya. Tapi aku nanti ulek untuk cabainya, untuk kemirinya itu aku ulek dulu ya. Oh iya, aku sebutin dulu bumbu-bumbunya. Karena aku mau masak, tak masak pedas ya. Gak dibaladu gitu. Dan ini bumbu-bumbunya. Kalau teman-teman gak ada ulek kan, bisa di blender ya teman-teman. Ada tomat. Ini laos. Ini laos udah kering, gak masalah. Dia tetep, aungnya tetep ada. Ada cabai. Cabai terserah ya teman-teman. Mau dikasih berapa. Dan ini udah aku potong-potong. Ada bawang merah, bawang putih. Ada jahe. Ada kemiri. Biar gurih. Dan ada tambahannya. Serai. Juga daun jeruk ya. Dan kita sepat mengulek. Saya tuh lebih suka diulek memang kalau untuk bumbu. Karena lebih wangi lagi ya. Baunya tuh lebih wangi. Dan tentunya nanti masakannya akan lebih sedap lagi ya teman-teman. Oke. Kita start untuk mengulek bumbunya. Tadi udah aku sebutin ya teman-teman. Bumbunya apa aja. Dan ini tomatnya bisa nanti dulu. Kita untuk jahenya kita pinggirin dulu. Kenapa aku jadinya satu biar memudahkan teman-teman untuk menyetap aja ya. Jadi ini aku ulek dulu ya. Aku kasih garami. Aku kasih garam secukupnya. Satu sendok ya. Kalau kurang bisa ditambah. Ini cuma untuk memudahkan biar saya menguleknya itu lebih mudah gitu ya teman-teman. Dan ini aku enggak pakai cabai indo. Masalahnya aku enggak. Kertaku enggak terlalu kuat kalau makan cabai indo langsung sakit perus. Jadi ini pakai cabai sini. Kalau teman-teman enggak ada ulekang. Bisa diuruh di ini ya. Bisa di blender. Oh ya teman-teman. Aku sengaja enggak ulek alus untuk bumbunya. Aku pengen kasaran kayak gini ya. Jadi ini enggak alus memang sengaja ya. Jadi bumbunya kasaran. Yang penting kemiri sama bawangnya udah hancur. Tapi ini juga enggak hancur-hancur banget. Kayak gini ya. Jadi kasaran begini. Ini kita taruh untuk serai. Dan untuk daun jeruk. Kita buang tengahnya ya. Untuk biar keluar daunnya. Biar wangi. Nah kita taruh semua di sini. Biar ntar enggak ada yang lupa. Dan untuk ini aku pakai satu tomat ya. Satu biji tomat. Aku enggak halusin ya. Biar kayak gini aja. Tapi terserah teman-teman mau dihalusin juga bisa. Atau mau kayak gini juga bisa ya teman-teman. Terserah selera aja ya. Aku pengennya kayak gini. Jadi dia enggak hancur. Oke, kita start untuk masak. Dan untuk ikan tongkolnya. Ini aku potong-potong kayak gini ya. Dan enggak usah terlalu ini. Pokoknya udah diborong setengah matang udah ya teman-teman. Jadi nanti dicampur sama tempenya ini. Oke. Nah. Ini. Hasilnya seperti ini. Aku kasih air sedikit tadi bungunya ya. Bungunya diosankan dulu. Tapi kelupakan kalau capi dia. Bungunya diosank dulu. Baru dimasukkan. Tete sama ikan tongkolnya. Bisa ditambahin capi lagi. Ini aku tadi saya tambahin capi hijau ya teman-teman. Tapi tergantung kalau teman-teman. Enggak usah tak petis juga jangan ya. Tadi aku bumbunya ada. Aku kasih penyedap rasa. Royco. Aku ada kasih Royco. Terus aku kasih gelap rasa sedikit. Aku kasih kecap manis sedikit. Ini ala-ala aku sendiri ya teman-teman. Enggak tahu rasanya kayak air panter. Kita coba. Ada kecap bangau. Sedikit. Juga aku kasih oyster sauce. Atau saus tiram sedikit ya. Biar rasanya tuh lebih mantep lagi. Dan lebih gulil lagi ya. Ini. Ini apa tadi emang. Karena ini emang diosank ya. Jadinya. Airnya enggak terlalu banyak. Airnya enggak terlalu banyak. Biar. Kita osank-osank sampai dia. Benar-benar airnya enggak ada. Sampai airnya itu. Menurut. Selurut. Gak usah. Dan seperti ini ya. Aku juga penasaran tuh rasanya kayak apa. Kita ingat ya. Dan ini aku dapat mencintip. Even head. Even head. Even head. Mas. Kenapa aku gak ureng sama matang ya. Kalau dimasak gini. Ya itu bumbunya lebih meresap. Dan ini pas banget. Rasanya enak. Kedisnya pas. Rasanya pas. Semuanya pas. Menurut. Saya rekomendasi buat teman-teman ya. Dan ini. Bisa satu kali bikin. Satu kali masak. Teman-teman bisa terlihat di kulkas. Kalau makan bisa dipanasi. Jadi. Bisa buat lauk. Mungkin. Satu minggu ya ini. Jadi. Rekomendasi buat teman-teman. Yang. Mungkin gak bisa keluar tiap hari. Jadi bisa masak seperti ini. Orang meriah. Rasanya nikmat. Dan membuka selera makan kita ya. Saya coba ya. Dan ini hasil akhirnya seperti ini. Enak-enak benar asli. Jadi. Gumbunya simple. Masaknya cukup. Bisa buat rekomendasi buat teman-teman ya. Di rumah. Ini satu minit gak mungkin pasti. Kalau teman-teman di para kulkas. Sekali satu kali makan. Dipanasin-dipanasin kayak gitu ya. Nah. Ini tadi tomatnya udah ada sendiri. Oke ya teman-teman. Masak praktis simple. Tapi nikmatnya luar biasa. Bisa dibawa di rumah ya. Dan ini pasti. Pasti gak besi nasi. Tintin. Ikari kongkol. Nama apa ya. Oseng Tintin. Ikan tombol. Rasanya mantul. Tak besi. Ya udah dulu teman-teman. Thank you. Udah yang. Stay tune di channel aku. Jangan lupa. Tekan tanda loncengnya ya. Biar teman-teman selalu dapat. Video terbaru dari aku. Dan aku akan sering. Lebih semua lagi untuk update selanjutnya ya. Terima kasih buat semuanya. Sia selalu.